Friedrich Nietzsche adalah salah seorang filsuf asal Jerman yang berpengaruh di dunia. Dalam karya-karyanya, Nietzsche kerap menulis teks kritis terhadap agama, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Banyak sekali karya-karya Nietzsche yang hingga kini masih terus dikaji dan dijadikan rujukan. Sepanjang hidupnya, ia telah melahirkan karya-karya fenomenal. Beberapa karya bukunya yang terkenal antara lain Die Geburt der Tragody, 1872, Morgenrothet, 1881, Surgenialogie der Morale, 1887, dan masih banyak lagi. Friedrich Wilhelm Nietzsche, Kelahiran, Röken Lutzen, Jerman, 15 Oktober 1844. Meninggal, Weimar, Jerman, 25 Agustus 1900. Pendidikan, Universitas Leipzig, 1865-1869. Universitas Bonn, 1864-1865. Orang tua, Karl Ludwig Nietzsche, Franziska Uhler. Banyak sekali karya-karya Nietzsche yang mempengaruhi generasi filsuf, novelis, dan psikolog. Berikut kata-kata Friedrich Nietzsche yang terkenal fenomenal. 1. Pikiran adalah bayangan dari sensasi kita, selalu lebih gelap, lebih kosong, lebih sederhana dari ini. 2. Posisi ekstrim tidak digantikan oleh posisi moderat, tetapi oleh posisi ekstrim yang berlawanan. 3. Seseorang salah, setiap kali mengharapkan kemajuan dari cita-cita, kemenangan cita-cita selalu merupakan gerakan mundur. 4. Tidak ada pria yang begitu berani berbohong seperti pria yang marah. 5. Sukses selalu menjadi pembohong yang hebat. 6. Apapun yang dilakukan untuk cinta selalu terjadi di luar kebaikan dan kejahatan. 7. Bukan dengan murka seseorang itu membunuh, tapi dengan tertawa. 8. Jika pasangan tidak hidup bersama, pernikahan yang baik akan lebih sering terjadi. 9. Ketika seseorang menyingkirkan dirinya sendiri, dia melakukan hal yang paling berharga, dengan demikian, dia hampir pantas untuk hidup. 10. Melupakan tujuan seseorang adalah bentuk kebodohan yang paling umum. 11. Rahasia menuai kesuburan terbesar dan kenikmatan terbesar dari hidup adalah hati yang berbahaya. 12. Semakin abstrak kebenaran yang ingin Anda ajarkan, semakin menyeluruh Anda harus merayu indera untuk menerimanya. 13. Semua kehidupan adalah perselisihan tentang rasa dan rasa. 14. Kamu bintang besar, apa yang akan menjadi keberuntungan Anda jika Anda tidak memiliki sesuatu yang membuat Anda bersinar? 15. Lelucon itu adalah epigram tentang matinya suatu perasaan. 16. Namun, orang yang membenci dirinya sendiri menganggap dirinya sebagai orang yang menghina dirinya sendiri. 17. Apa yang baik, semua itu mempertinggi perasaan kekuatan, keinginan untuk berkuasa, kekuatan itu sendiri ada dalam diri manusia. 18. Bagi wanita, pria adalah sarana, akhir selalu anak. 19. Cinta adalah keadaan di mana seorang pria melihat sesuatu dengan sangat jelas. 20. Apa yang dilakukan karena cinta, selalu terjadi melampaui kebaikan dan kejahatan. 21. Saya mengajari Anda tentang superman. Manusia adalah sesuatu yang harus diatasi. 22. Pertumbuhan kebijaksanaan dapat diukur dengan tepat dengan meredanya sifat jahat. 23. Pepatah di mana saya adalah guru pertama di antara orang Jerman, adalah bentuk keabadian. Ambisi saya adalah untuk mengatakan dalam 10 kalimat apa yang orang lain katakan dalam sebuah buku, apa yang orang lain tidak katakan dalam sebuah buku. 24. Kegilaan adalah sesuatu yang langka pada individu, tetapi dalam kelompok, pesta, orang, usia adalah aturannya. 25. Kebohongan yang paling umum adalah yang mana seseorang berbohong pada dirinya sendiri, berbohong kepada orang lain relatif merupakan pengecualian. 26. Kami telah menghapus dunia sejati, dunia apa yang tersisa. 27. Cara paling pasti untuk merusak seorang pemuda adalah dengan menginstruksikannya untuk menjunjung tinggi mereka yang berpikiran sama daripada mereka yang berpikiran berbeda. 28. Secara umum ada alasan yang baik untuk menganggap bahwa dalam beberapa hal para dewa dapat memperoleh manfaat dari instruksi kita sebagai manusia. Kita manusia, lebih manusiawi. 29. Saya tidak tahu apa yang lebih diinginkan oleh semangat seorang filsuf daripada menjadi penari yang baik. 30. Karena tarian adalah cita-citanya, juga seni rupa, akhirnya juga satu-satunya kesalahan yang dia tahu, pelayanan ilahinya. 30. Wanita dianggap mendalam. Mengapa? Karena seseorang tidak pernah dapat menemukan dasar bagi mereka. Wanita bahkan tidak dangkal. 31. Jika sebuah perang tidak berakhir bahagia, Maka seseorang akan meminta orang yang bersalah atas perang tersebut. Jika perang berakhir dengan kebahagiaan, maka seseorang akan memuji orang yang menyulutnya. 32. Kami tidak ingin berbagi apapun dengan siapapun, kecuali segel kerahasiaan, termasuk apa yang ada di bawahnya. 33. Keyakinan adalah musuh kebenaran yang lebih berbahaya daripada kebohongan. 34. Orang-orang yang telah memberi kami kepercayaan penuh percaya bahwa mereka memiliki hak atas milik kami. Kesimpulannya salah, hadiah tidak memberikan hak. 35. Rasa sakit itu membuat ayam dan penyair terkekeh. 36. Percayalah pada saya, memanen rahasia kesuburan terbesar dan menikmati keberadaan berarti hidup dengan berbahaya. 37. Seseorang harus belajar mencintai diri sendiri dengan cinta yang sehat, sehingga ia dapat bertahan dengan dirinya sendiri dan tidak perlu berkelana. 37. Seseorang harus belajar kamu. 38. Seseorang harus belajar kamu. 39. Seseorang harus belajar kamu. Misi самый utopian.